Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Hi viewers, welcome back to Daily Lifestyle Special Christmas. Apa kabarnya nih viewers? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan yang maesah. Caca, apa kabarnya hari ini? Kayak kamu ceria banget sih. Iya dong, aku hari ini bahagia banget seta karena hari ini hari Natal. Dan aku tuh paling senang sama Christmas season karena lihat deh dekorasinya. Cantik banget, meriah banget dan juga aku tuh bahagia banget karena akhirnya bisa merayakan Natal lagi bersama seluruh kerabat keluarga aku yang kurang lebih kira-kira hampir 2 tahun aku gak ketemu dan gak merayakan Natal bersama mereka karena kondisi yang gak memungkinkan. Jadinya bahagia banget pokoknya aku hari ini. Aduh, kalau kamu happy aku juga happy dong dengernya yang pasti ya. Senang banget nih bisa melihat orang-orang di sekitaran aku merayakan hari Raya Natal dengan penuh bahagia dengan orang-orang terkasih mereka. Nah viewers, untuk merayakan momen yang sangat indah dalam 1 tahun sekali ini tentunya kalian para ladies mempersembahkan atau ingin menampilkan sesuatu yang terlihat keren dan juga fashionable kayak kamu Nisha. Bener banget tak. Nah dengan tampil menarik dan stand out di hari Natal tentu saja akan membuat suasana Natal akan jadi lebih berkesan. Kalau salah memilih kostum kan pastinya akan merusak mood para ladies nih. Nah agar viewers di rumah tidak salah kostum untuk merayakan Natal, kali ini Daily Lifestyle akan bagikan informasi menarik dari Danny Opulence yang akan share tips untuk memilih kostum dan aksesoris yang cocok digunakan di hari Raya Natal. Lalu seperti apa informasinya? Check this out! Hai viewers, welcome back to butik aku, Danny Opulence. Udah mau Natalan nih? Kalian udah siapin busana Natal apa belum? Nih, aku punya beberapa referensi gaun untuk viewers semuanya. Yuk! Ya viewers, hari Natal telah tiba. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di mana masa pandemi masih melanda dunia. Momen Natal tahun ini, umat Kristiani khususnya sudah bisa bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga besar, kerabat hingga sahabat tersayang. Tim Daily Lifestyle berkesempatan untuk bertemu dengan fashion designer Danny Opulence yang akan memberikan inspirasi outfit yang bisa jadi option untuk dikenakan pada saat Natal. Nah, kita lihat referensi dress pertama ya. Oke viewers, dress yang pertama ini saya buat dengan gaya vintage. Nah, ini dengan model semi-blaser. Sengaja saya berikan sentuhan obi di sini, supaya lebih kelihatan elegan dan si pemakainya akan lebih kelihatan slim. Begitu. Dress ini saya buat dari bahan satin bridal. Kenapa satin bridal? Karena biar kesan mengembangnya itu dapat. Nah, untuk aksesorisnya, ga perlu terlalu banyak aksesoris atau berlebihan. Dengan menggunakan klat saja udah bagus banget. Meski dikenal sebagai designer yang kerap menghasilkan busana-busana dengan desain seksi dan glamor, yang selalu berhasil membuat para wanita terlihat cantik dan sempurna. Pada event Natal kali ini, Danny Opulence mencoba menghadirkan pilihan dari karya yang lain. Nah, berdasarkan penjelasan designer yang ikut berlaga pada ajang iFashion Festival tahun 2021 lalu tersebut, busana yang ia tampilkan bisa fashion lovers kenakan saat pergi ke gereja bersama dengan keluarga. Nah, kita lanjut pada inspirasi busana berikutnya ya. Dress berikut ini adalah dress yang cocok digunakan untuk Christmas dinner. Nah, ini masih dengan gaya vintage. Sengaja saya buat bentuknya halter neck dengan aksen big ribbon. Nah, dikasih draping supaya kesannya lebih slim dan lebih mewah. Bahan yang digunakan adalah bahan tafeta. Kenapa tafeta? Karena supaya bisa lebih kelihatan mengembang. Nah, dress ini cocok menggunakan aksesoris airing sandalier dengan high heels. Untuk inspirasi kedua, masih dari dress bergaya vintage setelah dijelaskan oleh Danny Opulence, busana cantik tersebut bisa dikenakan saat Christmas dinner dengan keluarga dan kerabat dekat. Nah, viewers, koleksi saya berikutnya agak berbeda. Koleksi saya berikut ini cocok digunakan untuk acara-acara yang lebih formal. Bahan yang saya gunakan adalah satin dan saya kasih aplikasi sequin. Nah, untuk gaun yang ketiga memang sengaja dibuat dengan cutting-an slim serta memiliki looks yang glamour. Maka gaun ini bisa menjadi outfit yang tepat untuk menghadiri Christmas dinner di venue yang special. Dan terakhir masih ada referensi busana lain yang cukup spesial dan tidak pernah fail untuk menjadi pilihan fashion lovers setiap event Natal. Oke, viewers, aku masih punya satu koleksi lagi, gaun White Christmas. Gaun ini sangat elegan dan bisa digunakan untuk dinner bareng keluarga. Nah, bahannya lace, cutting-annya juga mermaid. Gaun ini cocok menggunakan aksesoris Diamond Dot Eyring dan High Heels. Selain memberikan ide untuk memilih padanan busana sesuai untuk merayakan hari Natal, berikut ini tips lain dari Danny Opulence yang akan membuat looks fashion lovers semakin stylish pada momen spesial yaitu hari Natal. Oke, viewers, aku akan bagikan beberapa tips, dress favorit kamu untuk hari Raya Natal. Pilih bahan yang nyaman untuk digunakan yang cocok dengan suasananya. Dan warna dressnya disesuaikan dengan tema Natal. Kemudian aksesoris yang sesuai dengan dress kalian, Seperti anting, kalung, high heels, dan clutch. Oke, viewers, itulah beberapa tips yang bisa digunakan di hari Raya Natal. Semoga bisa membuat penampilan kalian lebih glamour dan elegan. Selamat merayakan Natal, semoga damai, suka cita Natal menyertai kita semuanya. Merry Christmas. Nah, itulah tips dalam memilih busana Natal yang kalian bisa gunakan sebagai refreshi kalian ya, viewers. Aku jamin deh, kalau kalian ikutin tips dari Kak Danny Opulence, tadi yang pasti style dan outfit kalian dalam Natal ini sangat menarik, elegan, dan juga glamour pastinya ya. Apalagi kalau Caca nih ikutin tips tadi, makin keren, makin stylish pastinya ya. Kamu bisa aja tak, intinya viewers yang di rumah harus bisa memilih kostum Natal yang nyaman ketika digunakan ya viewers. Jangan sampai merusak mood kalian di hari yang spesial ini. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.